Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Bapak Purbaya Yudisa Dewa, mengatakan bahwa margin bunga bersih atau net interest margin alias NIM Bank di Indonesia sekarang bahkan menjadi yang paling jumbo di kawasan Asia Tenggara. NIM perbankan di Indonesia ini beliau katakan tertinggi di dunia dan di akhirat. Sesudah membahas berbagai macam hal, mulai dari kebangkrutan bank-bank regional di Amerika hingga Jerome Powell yang akan meninggalkan narasi ongoing rate increase dan menggantikannya dengan narasi additional policy firming. Kemudian berbagai narasi tentang dedolarisasi, ada satu video yang terpaksa tertunda yakni adalah video analisa indeks harga saham gabungan IHSG jika The Fed berhenti menaikkan suku bunganya. Penundaan ini dikarenakan ada begitu banyak komentar yang mengaitkan The Fed dengan teori konspirasi. Selama kerangka berpikir teori konspirasi yang dipakai, maka segala analisa yang saya berikan ini tidak ada artinya sama sekali. Sehubungan dengan itu, bagi yang baru melihat channel ini, saran saya adalah nonton dulu penjelasan saya tentang bagaimana The Fed mengambil keputusan dan bila perlu Anda juga bisa simak video tentang sejarah terbentuknya The Fed di link yang ini. Pemahaman tentang siklus ekonomi ini adalah prerequisite atau prasyarat yang diperlukan guna memahami penjelasan saya di video ini. Jika tidak, maka Anda akan seperti nonton drama Korea yang langsung lompat ke episode lanjut tanpa menonton dulu video-video sebelumnya. Di dalam video berjudul Membongkar Sumber Narasi Amerika Resesi, saya menunjukkan sebuah anomalus pattern atau pola berulang di mana setiap kali The Fed berhenti menaikkan suku bunga sesudah sebelumnya menaikkan suku bunga guna mengendalikan inflasi, S&P 500 Index yang berisikan 500 saham terbesar di Amerika cenderung bulis atau naik. Pola ini terjadi di tahun 1989, kemudian terjadi lagi di tahun 1995, tahun 2006, dan 2019. Nah, sekarang mari kita lihat apakah terjadi pola yang sama pada Bursa Efek Indonesia. Sesudah mengalami bull market dahsyat sepanjang tahun 2003-2004, memasuki pertengahan 2004, perjalanan bull market IHSG ini mulai melambat. Pada waktu itu, Alan Greenspan, Fed Chairman, kala itu mulai menaikkan suku bunga Fed Fund Rate guna mengendalikan inflasi. Ingat, dalam video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa kebijakan The Fed selalu didasarkan atas dual mandate yang diterimanya berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve Act. Bagi yang masih belum paham mengenai mekanisme ini, saran saya adalah berhenti dulu di sini dan nonton video tersebut dahulu ya guys. Ada di link ini. Supaya lebih jelas, coba bandingkan apa yang terjadi pada IHSG di tahun 2003 dibandingkan dengan 2004. Di tahun 2003, IHSG menguat sebanyak 91,15 persen. IHSG bull run. IHSG mengalami salah satu performa yang paling hebat sepanjang sejarah. Coba bandingkan dengan tahun berikutnya di tahun 2004, performa IHSG hanya 42,57 persen. Kendati pun masih hebat, namun kalah jauh dibandingkan tahun 2003. Sejak pertengah 2004, The Fed mulai menaikkan suku bunga guna meredam inflasi. Perihal ini sudah saya tuliskan juga dalam buku keempat saya berjudul Mengungkap Rahasia Bull Market Terhebat Sepanjang Sejarah. Dan sekarang, coba perhatikan sejak pertengah 2006, The Fed berhenti menaikkan suku bunga dan coba lihat ketika The Fed berhenti sesudah selama beberapa bulan terus menaikkan suku bunga, lihat IHSG kembali berjaya antara pertengah 2006 hingga pertengah 2007, IHSG naik 66,82 persen. Pola yang mirip kembali lagi terjadi di tahun 2020. Kita semua tahu di tahun 2020 terjadi pandemi global COVID-19. Seluruh bursa dunia terkoreksi tajam. IHSG juga crash parah. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, baik IHSG maupun indeks S&P 500 turun hingga lebih dari 30 persen. Benar-benar market crash terparah sepanjang sejarah. Namun, pada tanggal 23 Maret 2020, penurunan S&P 500 tiba-tiba terhenti, IHSG juga bottom kurang lebih hampir sama, ya ini 24 Maret 2020, dan hal ini sebenarnya adalah karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia dan Amerika, tapi sebenarnya itu momennya sama. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, sehingga bear market yang super parah ini tiba-tiba berhenti di situ. Dan sejak saat itu, kedua indeks saham S&P 500 dan IHSG, dua-duanya itu naik dahsyat itu. Pada tanggal 23 Maret 2020, Jerome Powell pers conference dan mengumumkan bahwa The Fed memutuskan untuk melakukan QE Unlimited, yang kemudian kembali ditegaskan pada FOMC Juni 2020, di mana The Fed menyatakan bahwa mereka melakukan pembelian treasury bonds sebanyak minimal 80 miliar USD dan 40 miliar mortgage back security setiap bulannya. Dan coba lihat sekarang apa yang terjadi dengan IHSG sejak tanggal 24 Maret 2020, tanggal di mana The Fed memutuskan untuk mengucurkan QE Unlimited. Hingga The Fed mulai tapering dan mulai menaikkan suku bunganya di bulan Maret 2022. IHSG kembali bulis naik sebanyak 53 persen, sementara S&P 500 naik sebanyak 78,76 persen. Saat itu, ada begitu banyak narasi negatif di media yang mengatakan bahwa The Fed hanya menguntungkan Wall Street dan bukan Main Street. Mengapa indeks saham pada naik padahal ekonomi masih resesi parah? Emangnya sejak kapan indeks saham itu mengikuti kondisi ekonomi? Yang benar adalah justru bursa saham itu adalah suatu leading indicator dari ekonomi real. Bukan saham yang ngikutin ekonomi. Tapi kebalik ekonominya yang ngikutin kinerja bursa saham. Karena bursa saham itu adalah indikator atas ekonomi real. Hal ini terjadi karena investor itu selalu sih keputusannya didasarkan atas alasan antisipatif. Dia melihatnya ke depan. Saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa hingga memasuki bulan Maret 2021 di mana core PC inflation untuk pertama kalinya naik melampaui ambang batas The Fed 2 persen dan selanjutnya naik 3,12 persen di bulan April dan 3,52 persen di bulan Mei. Namun berhubung ganasnya varian Delta The Fed dengan tegarnya bilang bahwa inflasi tersebut hanya bersifat transitory dan masih terus melanjutkan program QE-nya. Blunder besar yang harus dibayar mahal oleh The Fed pada tahun-tahun sesudahnya. Di bulan November 2021 menyadari akan kekeliruan yang dilakukannya Jerome Powell mengkoreksi narasi transitorinya tersebut. Saya menangkap kode keras The Fed ini sebagai keputusan The Fed untuk tapering dan mulai menaikkan suku bunga acuan. Namun apa yang terjadi di bulan Februari 2022? Putin memutuskan untuk invasi Ukraina. Hal ini mengakibatkan inflasi Amerika menjadi semakin sulit dikendalikan. The Fed harus segera menaikkan suku bunga secepat-cepatnya dan lihat apa yang terjadi dengan IHSG mulai sejak The Fed menaikkan suku bunga Fed Fund Rate di bulan Maret 2022 hingga sekarang. Bull market IHSG langsung terhenti. IHSG memasuki fase konsolidasi. Dalam kesempatan ini berhubung cukup jelas saya ingin sharing analisa teknikal yang saya lakukan khususnya analisa Elliot Wave terhadap IHSG. Mulai bottom Maret 2020 hingga awal 2021 IHSG bulis dan kita sebut itu adalah Wave 1. Kemudian terjadi simple ABC correction mulai awal 2021 hingga Mei 2021 yang dilanjutkan kembali oleh impulse wave naik ke titik tertinggi IHSG di level 7355. Dalam teori Elliot Wave kita kenal ada yang disebut dengan istilah dalil alternasi dimana jika koreksi Wave 2 itu berupa simple ABC correction maka koreksi di Wave 4 cenderung berupa kompleks pattern. contohnya adalah triangle pattern seperti yang kita alami sejak April 2022 hingga sekarang. Dari sini ada berita bagus buat traders maupun investor IHSG. Berdasarkan teori Elliot Wave sesudah koreksi Wave 4 ini berakhir maka akan dilanjutkan dengan impulse wave 5 yakni impulse wave terakhir dan sekaligus yang terkuat. Namun untuk itu IHSG berarti harus menyelesaikan Wave 4-nya yakni dengan breakout upper triangle resistance-nya dulu. Pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi? Ingat anomalous pattern yang saya jelaskan di depan. Jika The Fed berhenti menaikkan suku bunga IHSG cenderung lebih baik dibandingkan jika The Fed masih menaikkan suku bunga. Dimana saya sudah menjelaskan juga mengenai hal ini pada video-video sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya saya ringkas saja dari beberapa komen. IHSG kan ada banyak saham, ada banyak sektor. Bagusnya masuk sektor yang mana? Perihal ini saya juga sudah berikan kode keras dalam video sebelumnya juga. Pada tanggal 27 Maret 2023 saya sudah jelaskan dalam video ini judulnya susu kolapsnya Bank AS giliran Deutsche Bank gonjang-ganjing. Gimana bank-bank di Indonesia? Dalam video itu saya menjelaskan fundamental Bank BRI dan Bank BCA bahwa keduanya jauh lebih sehat kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan bank-bank di Amerika dan Eropa. Sekarang mari kita lihat bank lainnya. Yang pertama adalah Bank BNI. Total aset Bank BNI adalah Rp 1.030 triliun dimana total liabilities atau kewajibannya adalah Rp 889,6 triliun. Ekuitas atau modal adalah Rp 140,2 triliun. Dengan demikian risiko leverage BNI adalah Rp 6,34 kali ekuitas pemegang saham hanya sedikit lebih tinggi bila dibandingkan Bank BRI dan BCA. Namun Rp 6,34 kali ini masih jauh lebih konservatif jauh lebih baik bila dibandingkan bank-bank di Amerika. Bahkan bank-bank terbesarnya sekalipun seperti Bank O America memiliki leverage risk itu 10,17 kali ekuiti jauh di atas Rp 6,34. Risiko solvabilitas Bank BNI adalah 86,36 persen hanya sekitar 3 persen di atas BCA dan BRI. Laba operasional Bank BNI di tahun 2022 adalah Rp 18,48 triliun mengalami kenaikan sebesar 68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. NPL atau Non-Performing Loan BNI turun menjadi hanya 2,8 persen sepanjang tahun 2022. Nah, tapi yang menarik adalah Net Interest Margin BNI itu terjaga di level 4,8 persen sementara Current Account Saving atau kasanya tercatat tumbuh 10,1 persen menjadi di atas 70 persen. Oke, masih ingatkah Anda apa itu NIM? NIM adalah selisih bunga yang diterima bank atas kredit yang disalurkannya dengan bunga yang dibayarkan bank kepada para penabung, para nasabahnya. Sebagaimana saya katakan dalam video saya sebelumnya bank-bank di Indonesia ini memiliki angka NIM tertinggi kedua di Asia Tenggara. Sementara, KASA merupakan dana murah yang diperoleh perbankan dari tabungan dan giro. Ayo kita bahas bank berikutnya dan itu adalah Bank Mandiri. Total aset Bank Mandiri adalah Rp1.570 triliun. Total liabilitiesnya Rp1.359 triliun. Equity Rp211 triliun. Risiko Leverage berada pada level Rp6.44 triliun. Sementara, Solvability Risk itu adalah Rp86.56 triliun. Non-performing loan hanya Rp1.88 triliun. Dan return on equity-nya Rp22.62 triliun. Mantap. Dan NIM Bank Mandiri bahkan tembus Rp5.16 triliun. KASA-nya 77,6%. Lagi-lagi saya bilang bahwa Indonesia ini adalah sorganya bisnis perbankan. Anda mau cari di mana bisnis di mana ada begitu banyak orang ngantri setor duit. 77,6% yang setor duit ini rela dikasih bunga seikhlasnya. Sementara, bank bebas meminjamkan dana yang di setor ini dengan bunga sebesar 5,16% di atas bunga yang diberikan bank kepada para penabung. Dalam dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI pada selasa 31 Januari 2023, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Bapak Purbaya Yudisa Dewa mengatakan bahwa margin bunga bersih atau net interest margin alias NIM Bank di Indonesia sekarang bahkan menjadi yang paling jumbo di kawasan Asia Tenggara. NIM perbankan di Indonesia ini beliau katakan tertinggi di dunia dan di akhirat. Menurut catatan LPS, NIM perbankan di akhir 2022 mencapai 4,68% di mana kedua bank ini baik BNI maupun Bank Mandiri mencatatkan NIM bahkan di atas angka itu. Anda keliling Eropa dan Amerika atau Singapura tidak akan bisa ketemu bisnis perbankan sedasiat di Indonesia. Seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, di Indonesia ini jadi penabung itu menyedihkan karena dikasih imbal hasil seikhlasnya. Sementara jika Anda mengajukan kredit ini benar-benar menderita karena mesti memikul biaya pinjaman tinggi. dalam kondisi seperti ini yang enak siapa? Yang enak ya pemilik bank karena itu di Indonesia jangan jadi penabung jangan jadi debitur atau penghutang jadilah pemilik bank caranya gimana? Ya jadilah pemegang saham saham bank untuk apa? Jadi nasabah prioritas apalagi soliter nanti tanpa persetujuan kita itu duit yang ngendep di bank duit itu dipakai oleh bank buat diinvestasikan atau dipinjamkan ke orang lain mending saldo di bank secukupnya aja tapi bank tersebut adalah punya kita gimana menurut Anda? Ketik di komen ya sejak video yang berjudul susul kolapsnya bank AS giliran Deutsche Bank gonjang-ganjing gimana bank-bank di Indonesia yang saya unggah di channel ini tanggal 27 Maret 2023 lalu bank BCA itu sudah naik dari 8675 jadi 9000 pada saat video ini saya buat bank BRI bahkan sudah naik 7% dari 4740 jadi 5075 cuma selisih 2 minggu dan pada saat video ini saya buat data menunjukkan adanya foreign investor net buy di bursa efek Indonesia 3,4 triliun saham BBCA 2,9 triliun saham BBRI 1,2 triliun saham BBNI dan 573 miliar saham bank mandiri total 8 triliun foreign net buy dalam waktu 2 minggu semuanya bank-bank di Indonesia akankah IHSG berhasil breakout dari triangle formation wave 4 dan lanjut ke wave 5 bagaimana peluang The Fed berhenti menaikkan suku bunga pada FOMC 22 Mei yang akan datang dan apakah dana foreign investor masih akan terus mengalir deras ke saham-saham perbankan kita saya akan bahas dalam video selanjutnya kecuali Anda masih minta saya lagi untuk menghabiskan waktu saya guna debunking teori konspirasi lainnya ketik di komen ya seperti biasa silahkan share video ini sekiranya video ini bermanfaat untuk Anda pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol alert supaya Anda memperoleh notifikasi dari YouTube setiap kali ada video terbaru dari kami terima kasih semuanya sukses selalu dan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih